Lulusan Universitas Terkemuka di Kota Bogor yaitu Universitas Juanda beberapa waktu lalu menggelar kegiatan pelepasan mahasiswa yang telah lulus menimba ilmu selama beberapa tahun tersebut. Dari ratusan mahasiswa yang berhasil lulus, ada satu mahasiswa yang meraih nilai tertinggi di atas rata-rata dari para mahasiswa lainnya dengan nilai 4. Khususnya untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, para mahasiswa yang telah lulus akan disalurkan menjadi tenaga bantuan bagi Indonesia ke negara-negara bagian Asia. Seperti Jepang, Singapur, dan Thailand. Sebagai mahasiswa dengan status pertukaran pelajar. Baik ini Alhamdulillah dua-duanya dari fakultas yang sama ya, dari FKIP, yang satu dari program studi PGSD, yang terbaiknya, kemudian yang tercepatnya juga dari FKIP, tapi dari program studi bahasa asing, bahasa Arab maaf. Terakhir kita dapatkan tawaran program dari Jepang dan kita Alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang rencananya akan mengikuti program magang di Jepang dan kita sudah mempersiapkan sampai tahap-tahap menjelang keberangkatan. Saya ingat saya kemarin ada semacam pelatihannya begitu. Jadi ini merupakan sebuah upaya supaya lulusan dari mahasiswa Anda bisa terserap ke pasar tenaga kerja. Pemberangkatan para wisodawan tersebut sudah beberapa kali dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dari mahasiswanya untuk saling bertukar ilmu dan budaya di negara Asia khususnya. Dari Kota Bogor Tim Liputan melaporkan.